Assalamualaikum guys Assalamualaikum guys Sehat selalu semuanya Kita bertemu kembali Di Kang Tato Channel Sekarang Saya lagi bersama Pak Agung Biar itu senior Saya di dunia Vlog Nah saya ini lagi diajak Makan Madang geden Madang geden katanya Makannya itu kok menunya banyak banget Ini ada tiga macam menu Ada sate guys Sate kambing itu Kemudian ada Apa itu Ada pecel Pecel Kemudian ada lagi Apa itu Soto Ada satu lagi Ada satu lagi Nah ini Samba 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 Ini tiga menu makanan Kita jajal makan Sotonya ini suatu bening Kayak apa Kalau yang Ini mana Ini gara-gara ketemu sama senior Atau jadi grogi Gila-gara ketemu sama Lelapan Iya Nah ini tadi Apa namanya jeruk Jeruk nipisnya Kepeluk 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 Dulu Sebelum makan Doa Bismillahirrahmanirrahim Kita coba dulu Tesnya kayak apa Ini belum ada Kitabnya aja udah ingat Tapi kan Ini iya lupa Ada dua Yang belum tak masuk kan Bagus Eh Bagus Lihat nano-nano Kan ada pecut Ada Terus ada manisnya Ada manisnya Itu kayak Dikinnya ini Oke oke Kalau gitu Ini hanung tak Kecapnya Kita ngambil dulu ya Minta kebabolnya dulu Minta kecap Nah kecapnya Nah kecapnya Ditampur Biar ada manisnya Biar tidak ada Ini udah ada kecapnya Ini kita Apa namanya Kasih kecap Diterotkan 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 Ini ada Suntuhannya yang Nyemplung Ini Kita tau Ini kita Entas dulu ya Gintas tuh Bersambil dulu Di ambil dulu Di ambil dulu Bahasa ini Bersambil dulu Cukup bisa Tapi kita Anci Tapi Jangan tadi Udah Sudah Lagi Satu Sampai 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 Nipis Nipis Terus kemudian Ada pedesnya Dari sambal Sampai korek Sampai 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 apalagi ditampur sama ikan dua kali makanan dengan kandungan protein sama-sama tinggi Hai jenis ungas ayam kemudian kambing dominasianya makanannya rumput ke sini ini binatang airnya kita coba semuanya kita masukin dalam mulut kita dan ditampur dan nah ini sedoknya pakai sendok plastik kita ini lengkap apa namanya lenterah lentur hanya sedok soto ini aja kita pakai untuk makan pecahnya sama aja mulutnya ya sama iya Kak jejilkan dan jejilkannya pun harus tepat bahasanya engganya itu harus pas jangan salah menaruh sendok itu harus di taruh pada tempatnya kalau liru posisi agak naik sedikit itu kan bahwa itu bisa masuk masakit ya sebetulnya nggak baik untuk mata nggak baik untuk kupen juga enggak baik karena bukan tempatnya kita coba agungin tesnya ini yang paling menentukan kalau besar itu sambalnya coba gambarnya kayak apa sayurnya semuanya cipur rohnya bersama ya di daun tapi ini daun sedikit ada timurnya ada baik itu capar sambal itu apa oke 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 tapi gak boleh loh nih Hulu Pannya si campurin gak enak itu itu kudunya ini masih hidup ini juga masih hidup ya ya maksudnya gak enak kalau di campur Kulupan kalau kambingnya ini masih hidup kes ini juga kenikernya masih hidup ini ini jadi satu-satu ini dimakan nama ini iya sekarang disatukan coba ini ditampur ke nikir biar nanti makannya di dalam jadi kita manusia mendengar aku iya kalau ini misalnya gampeng cuman makan nikir atau daun-daun yang lain ikan pun tidak makannya makannya nih paling juga apa kalau kamu semua kamu makan kalau kita lihat ada makanan macam-macam di meja ini ternyata kita bisa membandingkan kalau ikan makannya juga begitu ayam itu kambing juga begitu kalau kamu ini ada yang seharusnya kita telan kemudian tempe ini dari jamur ini kita makan juga terus kemudian sayur kita makan nasi kita makan ayam juga kita makan nah ini kambing kita makan juga dinikmatinya sayangnya semangat Allah mau cinta dan semuanya bagaimana ini tiga menu ini dari mbak yem tadi panas kemudian sati kulinya buah anis ini sama-sama enaknya tapi kalau perutnya kan nggak enak kalau kita sudah kemudian ya kan kalau perut udah kemudian maka kan sebelum maka sebelum enak enak aku belum punya mobil berarti kita berhenti dulu berarti mobil dulu tapi tapi saya udah habis tadi tapi kan mobil mobil sambil oke guys ini saya sudah ngincipir langsung tiga menu di depan mata saya ya kan oh jangan di depan mata di depan saya di depan saya di depan mata nanti kan gini kan enak enak semuanya bagi yang mau ikut-ikut silahkan orang ya teman-teman yang ada di luar ponrogo main ponrogo buru sotonya boleh buru petanya boleh buru sati kulinya juga oke atau buru sambalnya juga oke ponrogo luar biasa ya ini sotonya Pak Anas alatnya gimana sotonya Pak Anas Pak Anas gimana Bu alamatnya Bu ya jalan lawu jalan lawu jalan lawu di dekat patung sukowati jadi ada sotonya Pak Anas itu ada di sebelah patung sukowati dan juga ada di jalan lawu terus untuk pecelnya alatnya gimana pecelnya di jenis pecel jenis ini juga tsmk negeri SMKK ya terus sati kulinya itu satinya ini belum di jalan Gajah Mada ya ibu ya satenya dari mana Bu satenya ini sati jalan Gajah Mada ya Bu depan apa namanya MPM motor itu satenya di jalan Gajah Mada yang mahal ini guys ini harus keperinjusan itu semua orang-orang yang semua orang-orang bisa minum kopi itu ini yang mahal itu kan ada logo nya logo nya ya ini kalau tidak diperlihatan rumah jelas Gupati tidak ada itu tapi ada Pak aku kalau melihat itu kan loko-rokoan sahabatnya ini sebelah sininya masih ada lagi nirep itu ada apa namanya eh simbol simbol budaya meroboh semoga nanti amin amin semoga semua penikmat konten sehat dan bahagia dan satu tetap jangka protokol kesehatan jangan lupa pakai masker tapi kalau makan jangan pakai masker ya nanti keliru yang ketelenuk dikira ikan ternyata yang masuk masker amin amin Oke guys sampai disini dulu video kali ini jangan lupa like comment subscribe dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum You